bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak soleh soleha alhamdulillah pembahasan kali ini kita akan belajar pembelajaran pendidikan agama islam dan budi peterti pelajaran ke 6 kelas 1 bersama ustadah linda dengan tema ayo belajar bagian 2 semoga pembelajaran kali ini lebih semangat ya belajarnya agar pembelajaran hari ini lebih berkah dan bermanfaat istiqamahkanlah berdoa sebelum belajar kita baca bersama ya doa belajarnya bismillahirrahmanirrahim robbizidani ilma warzuqani fahma ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman amin amin ya robbal dalam pelajaran ayo belajar ustadah akan menjelaskan tentang doa belajar membaca dan menulis serta rajin belajar semoga penjelasan yang ustadah sampaikan nanti mudah difahami ya dalam pelajaran ayo belajar di pembahasan sebelumnya kita telah menteladani semangat belajar Nabi Idris belajar adalah perintah Allah belajar adalah perbuatan yang baik sebelum memulai belajar sebaiknya kita berdoa selesai belajar juga sebaiknya kita berdoa belajar harus dilakukan dengan cara yang baik belajar tidak boleh sambil bercanda belajar juga harus sesuai dengan adatnya mulailah dengan membaca basmala sebelum membaca doa belajar nah bagaimana bunyi doa belajar benar sekali bunyi doa belajar adalah yang artinya yang artinya ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman dan bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin setelah selesai berdoa yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam pembahasan selanjutnya tentang membaca dan menulis membaca merupakan ahlak terpuji seorang muslim harus rajin membaca membaca adalah gerbang ilmu dengan membaca kita akan banyak tahu pengetahuan kita akan bertambah dengan rajin membaca oleh karena itu kita harus membiasakan diri untuk senang membaca selain membaca kita juga harus senang menulis ilmu yang kita dapatkan tidak akan terlupa jika kita menulisnya menulis akan mempermudahkan kita untuk mengingat sesuatu yang pernah kita pelajari anak soleh dan soleha belajar adalah kewajiban semua muslim laki-laki perempuan tua maupun muda semua wajib belajar untuk menuntut ilmu belajar harus dilakukan sepanjang masa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda utolubul ilma minal mahdi dilallah di artinya carilah ilmu sejak bayi hingga keliang lahat seorang siswa seorang siswa harus belajar dengan tekun dan rajin siswa yang rajin belajar akan memperoleh banyak ilmu manfaat belajar ada banyak sekali belajar akan membuat kita pandai saat belajar bersama guru sikap kita sebaiknya memperhatikan penjelasan dari guru bertanya bila ada hal yang belum difahami dan bersemangat serta giat belajar Alhamdulillahirrabbilalamin sampai disini pembahasan kali ini semoga apa yang telah ustada jelaskan mudah difahami dan jangan lupa berdoa kepada Allah semoga kita termasuk orang yang tidak pernah lelah untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ustada akhiri bila ada salah kata ustada mohon maaf ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh